Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita mau bicarakan tentang doa. Dua minggu yang lalu kita bicarakan tentang persekutu dengan Tuhan. Merupakan dasar dari segala doa. Tanpa terdahulu menjalin suatu hubungan intim dengan Tuhan. Kita gak ada kuasa dalam doa apapun yang saya mau ajarkan, saudara. Karena dasar dari segala jenis doa adalah terletak di persekutuan dulu. Apakah kita ada persekutuan dengan Tuhan? Saudara yang mengerikan, saudara, kadang kita begitu sibuknya di dalam pelayanan meskipun kita bisa hilang persekutuan dengan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Ini adalah hal yang penting sekali. Kadang kita begitu sibuknya, mungkin dalam pelayanan kita bisa hilang persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Dan hari ini kita akan sampaikan tentang otoritas, saudara. Otoritas kita. Mengerti otoritas yaitu doa iman. Mari kita melihat di Markus 11, saudara. Saya mau sampaikan sesuatu yang mungkin saudara sudah mendengarkan firman berkali-kali. Firman ini. Tapi saya mau sampaikan tentang pohon arah yang Yesus kutub dan kemudian terjadi begitu. Tuhan mau nyatakan sesuatu kepada muridnya betapa kuasanya di dalam mulut dan lidah kita. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Ini yang Tuhan mau katakan, mau ajarkan kita, saudara. Kalau kita mau bergerak di dalam kuasa Tuhan, kita harus mengerti bahwa kata-kata kita itu ada kuasanya. Mari kita lihat di pasal 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Bethania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun yang mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Juga lapar, haus. Dia mau makan, dia lihat pohon, dia mengharapkan sesuatu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dia hanya ngomong begitu, jangan lagi lah ada yang memakan dari buahmu selama-lamanya. Kayaknya suatu kata yang sederhana. Kalau kita ucapkan ya paling, ya tetap aja tuh pohon hidup ya. Tapi apa yang terjadi, sudara, di pasal, di ayat berikutnya, ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, karena mereka pergi dulu ke baik Allah dan tinggalkan tempat pohon itu keliling dulu berapa hari mungkin. Kemudian mereka lewat lagi melihat pohon arah itu. Apa yang terjadi? Mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan, apa yang telah terjadi? Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering. Begitu berkuastas firman Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa yang dia katakan tuh gak ada yang gak terjadi, sudara. Gak ada basa-basi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Setiap perkataan ada bobotnya. Setiap kata yang dia ucapkan ada maksud. Gak adalah kata basa-basi di dalam kehidupan itu. Itu yang sulit bagi kita untuk kadang kita mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Lihat. Dan kemudian Yesus menjawab mereka. Percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ini bukan hal yang istimewa. Ini adalah hal yang saya mau ajarkan bahwa... Kalian juga bisa melakukan hal yang salah. Kita mencari hal karena susah ya. Sekarang Tuhan ajarkan gak usah susah. Dengan kata-katamu sesuatu bisa terjadi. Salah ada? Iman. Salah percaya kepada Tuhan. Nah apa yang katakan? Lihat. Lihat. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Kadang kita berhenti di situ saja. Ayat 25. Sesuai dengan kesaksian tadi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Sebelum engkau minta. Sebelum engkau melihat muzizat terjadi. Sebelum kata-katamu menjadi kuasa. Mendatangkan satu berkat. Dikata apa? Ampunilah. Dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni. Maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau saya boleh tambahkan doa-doamu pun tidak akan dijalankan. Berarti otoritas yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang mau ajarkan. Berarti hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada kepahitan. Tidak ada boleh pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang kita kesel. Yang kita pikir kita harus lakukan seperti ini. Saya mau cerai. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak bisa jawab. Kalau kita minta dengan keadaan rohani seperti ini. Makanya Tuhan katakan. Halo. Engkau mau lihat kuasa. Engkau mau melihat kata-katamu berkuasa sewaktu berdoa. Hatimu harus benar. Amin sudah. Kenapa kita begitu banyak kita tidak melihat. Meskipun kita melihat wah doa ini begitu luar biasa. Tapi kita tidak melihat banyak terjadi sudah dalam hidup kita. Kenapa kita tidak ada kuasa sewaktu perkataan kita kita lunturkan. Tidak kita melihat. Tidak melihat muzizat. Ternyata tidak semudah yang kita pikir. Tidak segampang yang kita inginkan. Saya ingat-teringat muzizat gereja di atas sampah di Mesir. Sudara yang saya pernah ceritakan. Pemerintah Mesir dari sana mereka tidak senang dengan umat Kristen dan menganyayakan. Kemudian umat Kristen gereja ditantang. Ini bukan gereja yang karismatik. Ini gereja yang koptik. Dan mereka itu bergereja di atas sampah. Baunya bukan matu di atas sampah. Kita ini gereja di sini. Bejematisnya enak. Udah AC ya. Enak. Tempat duduknya enak. Wangi lagi ada orang kalau semprot minyak wangi. Ini sampah. Apa yang terjadi? Dikatakan. Heran. Mereka ngerti alkit. Dikatakan. Kamu tidak boleh bersekutu di sini. Tetapi. Jikalau gunung ini berubah posisi. Seperti apa yang engkau percaya. Tuhanmu janjikan. Jika engkau katakan. Maka gunung ini beranjak dan tersampah. Kalau gunung ini berubah. Maka kami izin kau bisa bersekutu. Makanya itu bun zizat. Banyak orang pergi ke sana. Ke gereja sampah. Kenapa ini gereja sampah? Baunya bukan main. Karena mu zizat sudah terjadi di Mesir. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka doa. Mereka mungkin gak bisa kata. Tuhan sesuai dengan firman. Mereka doa puasa. Satu hari dua hari tidak ada. Mereka katakan. Tuhan kalau kita tidak lihat mu zizat. Maka kita tidak akan ditempat. Mungkin kita dianyanya. Sudah kita tahu di Pakistan. Di Mesir. Umat Kristen dianyanya. Besok kita harus doakan mereka. Amin. Sudah kita harus tahu. Dunia ini sedang terjadi suatu gonsang. Indonesia masih bagus. Puji Tuhan. Kasih kita masih apa? Kita masih bebas untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya minta. Jangan sia-siakan waktu seperti ini. Amin. Justru saat kita masih bisa berdoa. Berseru. Marilah kita berdoa. Apa yang terjadi sudara hari ketiga. Sewaktu umat Kristen bangun. Dan mereka melihat matahari yang biasanya terbit dari sebelah sini. Kok tiba-tiba berbeda. Ternyata benar Tuhan geser itu dunia syak. Sudah tanyakan mu zizat masih terjadi. Bukan mu zizat kecil. Ini mu zizat seperti Musa. Amin sudah gunung hanya bisa digeser. Sudara saya mau katakan ini kenapa. Kenapa kadang iman kita begitu kecil. Sehingga selalu kecewa. Kalau Allah bisa lakukan di Mesir. Di gereja koptik. Bukan karismatik. Apalagi dalam kita yang percaya. Amin. Oleh sebab itu makanya sudara kita ini sayang. Kalau Tuhan telah memberikan begitu banyak. Senjata Tuhan untuk berperang. Untuk melawan. Menghadapi masalah di hadapan kita. Itu kok lemah gitu. Kenapa kita tidak ada kuasa. Kenapa sewaktu kita hadapi masalah. Kita begitu cepat mundur sudara. Kayaknya gak ada suatu kekuatan. Untuk menghadapi. Karena saya percaya. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Amin sudara. Kedua mungkin kita tidak jaga perkataan kita. Kita melihat apa sih yang membuat. Umat Kristen itu. Waktu doa bisa berkuasa. Yang pertama kita harus kenal otoritas. Yang pertama kita harus tahu. Seperti Efesus katakan. Bahwa Tuhan telah berikan otoritas dan kuasa. Kepada gereja. Tahu-tahu di Efesus. Saya belum ajarkan tentang surat Efesus. Mungkin nanti kita akan ajarkan. Begitu banyak rahasia. Begitu banyak berkat yang disiapkan. Warisan yang Tuhan mau berikan kepada kita sudara. Kita gak tahu. Sedih sekali sudara. Sedih sekali kalau umat Kristen tidak mengerti. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Betul? Kita hidup susah. Kita hidup kekalahan. Kita digombang ambingkan. Emosi kita gak bisa stabil. Kita akan... Kenapa Tuhan? Sedangkan Tuhan katakan. Eh. Aku sudah siapkan semua itu bagi kalian. Amin. Bahwa kita adalah umat pemenang. Tidak ada masalah yang bisa menguburkan kita. Tidak sudara. Jangan izinkan situasi menenggelamkan kita. Amin. Jangan izinkan apapun menenggelamkan kita. Kita ada Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Sudara. Janganlah sudara. Saya mau berikan begitu banyak kesaksian. Baik dalam pribadi. Baik mendengar begitu banyak orang bersaksi. Tidak mustahilnya begitu. Masalahnya bukan Tuhan. Masalahnya kita izinkan iblis menipu pikiran kita. Memainkan emosi kita. Dua hal sudara yang kita harus belajar. Pertama yaitu apa? Perkataan ada. Kata-kata kita ada. Kuasa. Doa kita ada. Kuasa. Tentunya kita akan bicarakan bagaimana membangun kuasa ini. Bukan mungkin sudara akan pulang ke rumah. Mulai kita lakukan. Mungkin mulai doa. Tetapi belum tentu akan terjadi. Tetapi sudara. Saya mengajarkan bagaimana kita mulai berdoa dalam kuasa. Pertama kita harus mengerti. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Markus 16. 16 ayat 16. Sebelum Tuhan Yesus diangkat dan balik ke surga. Dan dia berikan. Berkata kepada murid-muridnya yang sedih melihat dia kembali ke surga. Tetapi dia mulai katakan. Ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injin kepada segala. Ayat 16. Siapa yang percaya. Dandi. Baptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bukan pendeta. Sudara percaya Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tengah. Amin. Sudara percaya Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda apa? Mereka akan mengusir setan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kedua. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka itu bahasa roh. Bahasa roh. Ketiga. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ketiga. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat selaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan. Ini tanda-tanda orang yang percaya. Bukan pendeta saja. Ada di tangan kalian. Di dalam nama Tuhan. Bukan kitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu harus takut. Tiga. Tiga hal yang penting sekarang. Kalau tantangan itu datang dari Iblis. Iblis tidak lain mencuri. Membunuh dan membinasakan. Sudara harus tahu. Sudara harus berperang. Sudara tidak boleh izinkan. Hanya-hanya terjadi. Terjadi. Susah. Sakit melulu. Miskin terus. Itu bukan kehendak Tuhan Sudara. Kurang terus. Tidak cukup terus. Itu bukan dari Tuhan. Tentunya kita harus lakukan tanggung jawab kita. Misalnya membawa perpuluhan. Medo'a. Tetapi kalau kita sudah lakukan. Yang kita harus lakukan. Masih terjadi. Berarti kita harus berperang. Amin Sudara. Berarti kita tahu. Ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan. Tidak mau umatnya sampai begitu. Perang Sudara. Satu-satunya yang bersenjata adalah. Dekat dengan Tuhan. Melawan Iblis. Tuhan tidak izinkan. Iblis yang terlalu besar. Menekan kita. Kalau iman kita belum sampai. Tuhan gini. Tuhan itu baik. Semua aktivitas Iblis itu ada. Persetujuan Tuhan. Ngerti gak? Bukan Iblis yang besar. Yang kita gak mampu. Tuhan izinkan. Gak bisa. Mereka tuh gak bisa. Sembarang menyerang kita. Gak bisa. Menindas kita. Gak bisa. Dengar baik. Tuhan hanya izinkan. Kalau kita dalam ujian. Sesuai dengan iman kita. Kecuali kita jatuh dalam dosa. Gak bertobat-tobat. Sorry deh. Itu Iblis yang paling galak. Akan datang. Ngerti gak? Tapi selama kita hidup. Takut akan Tuhan. Hanya ranking tertentu. Kalau kita masih bahan putih. Dikasih Iblis yang bahan putih juga. Kalau kita udah bahan kuning. Ya mungkin dia bahan putih agak lebih sedikit. Kenapa? Kita dilatih untuk berperang. Kita dilatih untuk pakai kata-kata kita. Untuk berperang saudara. Kita udah bahan hitam. Iblisnya juga bahan hitam. Nah sewaktu kita bertumbuh terus di dalam kekudusan. Maka kita akan melihat peperangannya lebih besar. Tetapi upahnya juga lebih besar. Dua hal. Kata-kata kita. Bagaimana kita lontarkan. Itu gak ada. Kita tengking setan gini ya. Tuhan. Tolong Tuhan. Usir nih dalam nama Yesus. Gitu gak tengking setan? Ada anjing nih yang galak. Lu jangan gigit gua. Gua tuh anak Tuhan. Gitu. Atau. Lihat setan. Dalam nama Yesus. Renyah. Betul kan? Itu yang Tuhan mau. Bukan kita sayang-sayangin setan. Tolong. Lu jangan ganggu gua ya. Iblis mah gak tau kalau gitu. Gak kenal itu. Dia lebih senang dia gangguin. Sudah kenapa mau ajar ini? Karena kita tuh banyak yang terlalu baik. Banyak sama setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada kompromi. Amin saudara. Gak ada banyak bicara. Eh. Lu nih yang buat gua susah. Apalah. Gak tau misalnya. Enyah. Dalam nama Yesus. Amin. Anak kita yang kadang cerewet nangis. Itu kadang-kadang tertindas. Pakai dong otoritas sebagai orang tua. Aku urap ya. Aku tengking tuyul dalam nama Yesus. Eh enyah. Lu yang bikin anak gua nangis-nangis. Kelak. Kita mungkin gak usah tau namanya lah. Ini kita gak perlu ingat namanya. Tuyul namanya siapa ya. Keluar. Gak usah. Yang membuat anak gua nangis. Keluar dalam nama Yesus. Amin saudara. Masalahnya maaf sekali. Saya percaya gereja banyak mengajar tentang confession. Penga. Pengakuan. Tapi pengakuan yang Tuhan ajarkan. Nah sekarang masalahnya gini. Kenapa setelah pengakuan masih tidak terjadi. Kita suka tuh kalau pengakuan. Berkat Tuhan melimpa di atas. Bakul-bakul ku penuh. Kita suka tuh pengakuan kayak gitu ya kan. Aku berikan tingkap-tingkap langit terbuka. Berberkati. Senang gak? Senang loh orang. Banyak uang pengakuan. Tapi udah 5 tahun tetap aja kok gak jadi jenis. Dengar. Yang Tuhan ajarkan pengakuan. Nah ini yang selalu menjadi orang kecewa. Bagaimana doanya nih? Bukan untuk keinginan kedagingan. Untuk memuaskan kedagingan. Itu bukan kehendak Tuhan. Otoritas digunakan. Untuk apa? Untuk melawan iblis. Otoritas digunakan. Untuk menentang penindasan dari musuh. Dengar. Firman Tuhan dipakai. Untuk apa? Untuk membebaskan orang lain. Untuk kalau iblis datang yang bukan-bukan kita tengki. Itu otoritas. Bukan untuk ke hawa nafsu kita. Kita lihat di Yaakobus. Yaakobus tuh paling. Kalau baca Yaakobus. Siapa yang pernah baca surat Yaakobus? Puji Tuhan. Gimana rasanya kalau baca Yaakobus? Kalau saya baca tuh selalu ditusuk abis-abisan. Aduh. Yaakobus paling susah dah. Sudara ini kita paling luar biasa. Yaakobus tuh adiknya Tuhan Yesus Kristus. Satu keluarga. Dulunya gak percaya. Lihat pasal 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu. Berarti di gereja banyak juga seperti ini. Bukanlah datangnya dari hawa nafsu mu. Yang saling berjuang di dalam tubuh mu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak. Kenapa? Lalu kamu membunuh kamu. Iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Tujuan. Lalu kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak. Oke. Ayat 3 dikatakan. Kamu berdoa juga. Tetapi kamu tetap tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Dengar. Berarti doa bisa. Kita bisa berdoa salah. Makanya kita tidak dapat jawaban dari Tuhan. Sudara. Kenapa dia salah doa? Kenapa dia salah doa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu mu. Yang kita minta dalam doa hanya untuk hawa nafsu kita. Sudara berarti. Makanya kalau budak kitab Yaakobus saja berat saja Yaakobus. Kita tidak minta untuk yang benar. Kita minta untuk hawa nafsu. Ayat 4. Hei kamu. Orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa sepersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang ingin menjadi sahabat dunia yang menjadikan dirinya musuh Allah. Apa artinya? Untuk doa berkuasa tanggalkan ke duniawinya. Kalau sudara mau melihat doa sudara berkuasa. Duniawi harus tanggalkan. Kedagingan harus tanggalkan. Keinginan hawa nafsu harus tanggalkan. Jadi kita cek dulu nih kita doa. Apa sih gue doamu untuk apa? Kebutuhan kita Tuhan mau memberkati. Amin sudara. Tetapi kalau berlebih-lebihan. Kalau kita tidak habis. Kita tidak pernah puas. Tuhan pasti tidak akan jauh. Otoritas kita terbakas. Bahkan kita tidak lihat doa kita itu dijawab. Kita bisa mengaku sudah seribu tahun tetap tidak akan terjadi. Kalau motif dan tujuan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kita lihat. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Kita diinginnya dengan semburu. Tapi kasih karun yang dia anugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasih orang yang rendah hati. Yom Kipur. Hari perdamaian adalah hari kita merendahkan hati. Dan melihat doa kita dijawab. Karena itu tunduklah kepada Allah dan maka ia akan lari padamu. Bukan kita melawan iblis dia bisa lari. Tetapi pada saat kita tunduk terdahulu kepada Allah. Kuasa itu baru mengalir di atas kita. Kemudian dengan kuasa otoritas karena kita tunduk. Maka kita akan dapat menaklukkan iblis. Amin. Dengar. Saya sampaikan ini bukan karena saya tidak pernah salah. Justru saya salah besar. Sudara seringkali pikirkan kok saya firman keras. Karena saya kena. Saya pernah doa seperti pengakuan ini lebih dari sudara. Saya mengakui beratusan ayat. Dan Tuhan tidak jawab. Saya mulai mempertanyakan. Apa sih salah? Saya hafal begitu banyak. Mengakui ulangan 28. Mengakui masmur 23. Mengakui masmur 91. Semualah berkat-berkat saya mengakui. Saya ucapkan. Sudah kayak ritual aja dah. Tiap kali kita ucapkan. Tetap aja susah. Tetap aja gak ada terobosan. Mulai Tuhan tergolak. Apa sih yang kau mau? Doa macam apa seperti itu? Karena kita hanya mau memuat ke hawa nafsu kita. Sudara, saya pernah nekat saking susahnya. Tuhan katakan kan. Minta apa aja. Asal tidak jemu-jemu aku akan berikan. Sudara, saya pernah begitu nafsu ingin sebuah mobil. Sudara, saya katakan saya mau doa sampai saya dapat. Belum saya doa. Tuhan katakan kamu jangan doa. Langsung lemes saya. Jangan berdoa. Kenapa? Ada hal belum waktunya tidak mau dia berikan kepada kita. Dengar baik-baik. Dia gak sanggup berikan kita mobil. Sanggup sih. Tiba-tiba yang lu naik dulu yang 20 tahun tuh. Cobain dulu dah segala kesusahan. Gak ada mobil yang cuma 10. Semua yang saya naik 20 tahun. Udah bocor tuh mobil. Mogok. Tetapi disini saya bersyukur. Bukan karena saya tidak apa. Bukan karena pada saat saya tidak apa. Saya bersyukurnya justru proses Tuhan yang melakukan dalam diri saya. Sehingga membuat kita seorang yang tanggung jawab. Amin sudara. Tuhan harus proses. Waktu Tuhan percayakan kita sesuatu. Kita harus jangan main-main gitu. Oh iya Tuhan. Serius dengan apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita. Ini yang Tuhan mau sudara. Sehingga membuat kita tuh orang yang tanggung jawab. Dan mulai setelah itu paradigma berubah. Kehidupan berubah. Mulai saya melihat doa saya tuh ada kuasanya. Duh ini juga sama. Kita bisa mengakulah seribu kali tidak akan terjadi. Karena dengar. Tuhan lebih mementingkan karakter kita. Dari panjang hanya memberikan kita berkat. Amin sudara. Berkat tanpa karakter. Dengar baik-baik. Sudah dengar baik-baik hari ini. Berkat tanpa karakter. Tidak tahan lama. Sebentar habis lagi. Minta lagi. Doa lagi. Dapet habis lagi. Kenapa? Karena bejana kita tuh bocor. Ini kita lihat sudara ada tiga hal. Kita lihat di 1 Timotius 1.19. Berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Maka apa terjadi? Karena itu kandaslah iman mereka. Iman itu dipimpin oleh hati nurani. Belum sampai tahap dimana. Kita gak bisa melebihi itu sudara. Yang kita tuntut atau kita minta. Gak bisa. Itu termasuk kesembuhan. Kalau kita belum latih iman kita untuk sembuh. flu lah, batuk lah. Dengan berdoa dan percaya. Tiba-tiba sakit kanker. Gimana kita mau klaim? Gak bisa. Karena kita gak latih, gak kuat. Iman kita gak sampai nih. Hati nurani kita bilang. Lu belum sampai disini. Lu belum sampai. Lu mendingan ke dokter operasi. Ya operasi gak salah. Maka iman itu gak bisa. Gak bisa bilang. Oh saya kamu mesti begini nih. Ini baru iman. Gak bisa. Masing-masing tuh levelnya beda. Tapi justru dari sini mulailah. Membangun iman kita tahap demi tahap. Amin saudara. Hati nurani penting saudara. Nah hati nurani katakan. Belum sampai disitu. Jangan kita minta. Belum sanggup beli sepeda. Udah mau klaim mau beli mobil. Ya belum. Satu malam bilang. Lu sepeda aja. Belum ada iman beli sepeda. Coba dulu banyak lah. Ngerti gak saudara? Kita bangun saudara. Proses membangun iman itu luar biasa. Amin saudara. Bagus. Jangan kita lontak buru-buru. Bahaya. Tak jatuh. Hati nurani tetap memimpin kita. Amin saudara. Dengar baik-baik. Baca firman seluruhnya. Jangan baca satu dua ayah. Keuangan itu gak gampang saudara terobos. Dengar. Keuangan gak gampang. Harus setia yang langsung. Saya sudah katakan. Harus kita setia. Harus kita rajin. Amin saudara. Kita males-males. Mana bisa ada terobos. Rajin. Rajin dalam iman. Rajin dalam doa. Rajin dalam baca firman. Rajin mengikuti perintah Tuhan. Terobos. Saya mau kalian semua terobos. Amin saudara. Saya gak mau bohongin saudara lah. Gampang kok. Pendeta gak mau. Mau bohongin mah gampang. Mau senangin jemaat lebih gampang lagi. Diberkati lah engkau. Udah deh. Saya dapat pekanya besar. Gak mau. Saya mau ajarkan yang benar. Amin saudara. Jadi saudara mengenal Tuhan yang benar. Pada satu saat saudara tahu. Kenapa dia belum jawab. Saudara itu gak kecewa. Nah sekarang saudara diberikan angin sepoi-sepoi. Janji-janji. Waduh Tuhan bahagia. Tahu-taunya gak dijawab. Nah gimana akhirnya. Ya bohong. Bukan Tuhan bohong. Kita gak ngerti jalannya Tuhan. Banyak orang tuh gak ngerti. Nah saudara saya mau katakan sesuatu yang penting. Tujuan tuh bukan segala-galanya. Tujuan menerima sesuatu bukan itu tuh yang Tuhan mau berikan. Nah proses jalan menuju tujuan yang Tuhan berikan itu adalah sama pentingnya daripada tujuan. Dengan tujuan itu. Ngerti gak maksud saya? Misalnya nih kita sekarang perlu uang. Dengar baik. Kita perlu uang. Saudara kalau ingat kita punya teman si Ahmad. Dia pengen pergi ke Amerika. Tujuan. Dia pengen. Nah kalau kita hanya mau tujuannya. Tanpa mengikuti jalan Tuhan. Oh banyak jalannya mah. Dikatakan kepada saya. Pak. Tahu gak Pak? Gereja Mormon bisa berikan saya kemana saja. Kanada. Amerika. Boleh. Asal kita join Mormon. Ada perusahaan. Kuat uangnya kita bisa pergi. Tapi iya mesti jadi pengikut Mormon. Apakah itu benar? Sama juga menyangkal Tuhan Yesus. Iya kan? Kalau kita hanya menekankan tujuannya tanpa jalan yang benar. Akhirnya kita gampang ditipu sama Iblis. Dengar. Gampang ditipu. Digunakan Iblis. Gampang. Oh lu mau uang nih. Boleh. Nih gini 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 gini. Dapet. Oh lu mau begini nih. Mau suami. Gampang. Nih gini gini gini. Dapet. Tuh cowok banyak. Gitu. Halo. Gak bisa. Lewat lutut. Berdoa Tuhan yang mah. Amin saudara. Doa Tuhan nih. Tujuannya ini. Aku mau ikuti jalan. Tuh. Saudara waktu saya sekolah Alkitab itu dinubuatkan. Engkau akan jadi hamba yang dikurang. Waduh itu nubuatannya enak banget. Pas jalannya kok susah amat. Nggak dapet-dapet. Belum sampai-sampai. Karena jalanannya susah. Dan dengar baik-baik. Tuhan justru. Mau kita tempuh jalan yang kecil dan sempit itu. Amin. Kan jalan lebar mencapai tujuan. Bukan. Dengar baik saudara. Kita tuh mau jalan lebar. Tapi dikatakan. Akhirnya menuju ke kematian. Tetapi yang sempit. Jalannya susah. Jalan. Kenapa susah? Karena Tuhan pimpin kita jalan kebenaran. Susah. Kita nggak mau nipu hati nurani kita tuh. Nggak mau kita langgar. Ya susah. Kelihatannya gampang tapi susah. Tapi dia menuju kehidupan doa Yesus. Amin. Jadi kita dengar. Di sini kita mengajarkan. Doa itu penting. Tetapi jangan doa yang salah. Sudara dulu doa saya 99 persen. Nggak dijawab. 99 persen tuh doa seperti. Ya nggak ada area ini. Saya nggak mau doa. Saya tulus kepada sudara. Maka saya kena pukul banyak dong. Saya katakan. Jangan ikut jalan saya. Kebanyak waktu yang saya buang-buangkan. Kenapa? Karena saya tidak dapat pelajaran seperti yang saya dapat. Yang saya berikan terus. Klaim. Minta. Ini. Itu nggak ada. Buktinya nggak ada. Pada saat malahan saya nggak klaim. Tuhan mulai berikan. Saya jarang doa pengakuan. Kecuali waktu perang. Saya merasa tertekan. Saya mulai. Saya sebut dalam nama Yesus. Kau pergi. Tanya istri. Saya mulai doa. Dan menentang kuasa yang menekan. Sebab saya lebih percaya. Matius 6.33. Carilah dahulu kerajaan. Nggak usah minta dia berikan. Dengar batas doa iman. Nomor satu. Tidak keluar dari kehendak Allah. Nomor dua. Tidak di luar kehendak manusia. Kenapa saya katakan? Dengar. Seperti saya katakan. Kita boleh beriman. Tetapi kalau di luar kehendak Allah. Iman kita tidak pelan. Tuhan Yesus imannya 100%. Kenapa dia nggak bisa doa. Tuhan selamatkan seluruh dunia. Tuhan jawab. Bisa nggak? Kenapa Tuhan nggak doakan Tuhan? Kan dia paling beriman. Sekarang. Selamatkan seluruh umat manusia. Kenapa nggak bisa dia doakan? Ini bukan kehendak Allah Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menyelamatkan semua. Betul nggak? Tetapi kenapa Tuhan nggak doa seperti itu? Karena manusia dibeli. Berikan hak pilih. Kita nggak bisa doakan. Seseorang selamat itu dengan. Aku klaim jiwanya dalam nama Yesus. Nggak bisa. Sobek. Karena Tuhan yang beriman. Nggak bisa. Ngerti nggak? Kita harus ngerti. Batas doa iman. Nggak bisa semuanya. Aku klaim ya ini. Nggak bisa. Karena manusia ada pilihan. Dengar. Saya tahu banyak yang kecewa. Kok gue doa kok nggak terima ya? Nggak ada kecewa. Sudah ada satu hamba Tuhan. Saya nggak mau kasih tau nanti. Oh dulu banyak di sekolah kita juga. Klaim. Gue mau tuh cewek jadi istri gue. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nggak terjadi. Ceweknya nggak suka. Bisa klaim. Nggak bisa. Klaim apa? Emang dukun. Amin. Jangan klaim-klaim di sini. Kedua. Klaim di luar kehendak Allah. Meskipun iman. Tuhan aku percaya. Misalnya Rasupalus. Rasupalus aja nggak bisa. Dia mau kotba di Asia. Tuhan bilang nggak bisa. Itu bukan kehendak gue. Lu pergi ke tempat lain. Rasupalus kan paling beriman. Makanya iman harus berdasarkan apa? Dengar baik-baik. Kehendak. Kehendak Tuhan untuk kita disembuhkan. Amin. Kehendak Tuhan untuk kita diselamatkan. Amin. Kehendak Tuhan untuk mengusir setan. Amin. Dengar saudara. Saya tahu kita banyak doa iman. Tapi saya tahu banyak yang tidak dijawab. Dengar. Waktu kita doa iman. Apalagi bersama. Itu lebih kuas. Tapi waktu kita doa iman. Apakah Tuhan katakan. Jika engkau percaya. Perintahlah gunung ini untuk. Dia doa nggak? Perintah kan Tuhan katakan. Berarti waktu menghadapi masalah. Bukan doa. Tapi perintah. Gunung. Tanya. Amin saudara. Amin saudara. Bukan. Tuhan. Tolong. Singkirkan gunung. Tuhan yang berikan kuasa. Enyah dalam nama Yesus. Saya mau saudara punya konsep yang baik. Amin saudara. Saya nggak mau saudara. Tuntat jalan 40 tahun di Padanggurun. Kok masih begini aja. Saya nggak mau. Buru-buru 4 hari. Makanya saya bilang. Doa iman itu. Ada yang tertentu. Misalnya kebutuhan kita sudah. Kita sudah lakukan. Kehendak Tuhan. Kemudian kita doa. Biasa begini. Ibu. Waktu kita doa. Kalau Ibu pekah. Dengan Tuhan. Kita doa. Bukan hanya klaim saja. Kita doa minta. Tuhan. Bukankan kau katakan aku terima. Tapi Tuhan akan beritakan kepada saya. Kita. Kamu belum. Perpuluhannya masih belum. Kau tutup. Nggak bisa. Berarti. Harus dipenuhi. Ini saya kasih contoh aja. Nah setelah kita bayar. Hati nurani kita. Nggak tertuduh. Tuhan. Dan kita bisa tahu. Ih ya damai. Kita cek. Rokudus cek. Kita boleh kata Tuhan. Terima kasih. Saya sebut. Misalnya Bu. Misalnya. Kalau Ibu hidup dalam kudus. Percayalah anak-anak Ibu. Akan diberkati. Itu nggak usah. Nggak usah pertanyakan lagi. Itu pasti ter. Saya ingat banget waktu. Berapa tahun yang lalu. Kita masih kecil. Tentu kita khawatir. Uang sekolah mereka. Dan sebagainya. Terus hamba Tuhan bicarakan. Ini remah banget. Bu. Tuhan katakan. Kasih. Bapak. Ibu. Tuhan katakan. Jangan khawatir masa depan anak. Semua saya siapkan. Saya mau minta lagi. Udah ngomong begitu. Berarti Tuhan. Sudah benar siap. Karena benar. Tuhan tuh baik. Sebenarnya banyak hal ya. Terus terang saudara. Kita nggak usah minta. Terus terang. Banyak hal. Kita lakukan. Wajib kita di hadapan Tuhan. Kewajiban. Tuhan akan kok campur tangan. Amin saudara. Itu namanya dewasa. Dengar suara. Saudara ada hal yang. Kita tidak pasti. Dari firman. Misalnya ya. Tuhan kita tahu. Bagus. Untuk umat Israel harus masuk ke tanah perjanjian. Betul. Tapi untuk menaklukkan. Meruntukkan tanah Yeriko. Gimana? Siapa yang kasih strategis untuk merubuhkan tanah Yeriko? Tuhan. Tuhan katakan ke Yoswa. Kelilinglah Yeriko selama tujuh hari. Sehari pertama sekali. Hari ketujuh. Tujuh kali. Kemudian engkau berseru. Maka tembok itu akan ruli. Gampang. Nunggu sudah dapat instruksi. Tanya ikuti. Nah kenapa pada saat 1 Samuel 4. Jamannya Eli. Kita pernah sampaikan kan. Wah tabut perjanjian. Haleluya. Tetap aja dikalahkan orang Filistin mati. Kenapa? Karena Khopni dan Pinihes. Hidupnya. Berantakan. Dosa. Tidak kudus. Dimana mau ambil-ambil hadirat Tuhan. Dengar. Tabut yang sama. Efek yang. Saudara doa tumpang tangan. Eh sakitnya ini orang. Kok gak sembuh? Ada yang lain. Jalan lain sembuh. Bedanya orang itu sudah bayar harga hidup dalam orang. Amin saudara. Sudah membangun ini. Sebelum bisa doa iman. Dengar baik-baik. Harus ada pimpinan roh kudus di dalam diri. Gak keluar dari itu. Makanya saya katakan. Kenapa doa saat berdoa adalah dasar dari segi. Karena pada saat engkau menantikan Tuhan. Tuhan akan memimpin engkau berdoa yang benar. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya minta saudara itu belajar berdoa. Ingat gak waktu Tuhan murid-murid ikut Tuhan Yesus. Apa yang dia minta kepada Tuhan Yesus? Tuhan ajarkan kami untuk berdoa. Kenapa murid suruh Tuhan Yesus ajarkan berdoa? Kenapa murid gak tanyakan? Tuhan ajarkan gimana muzizat terjadi? Enggak. Murid tuh melihat muzizat Tuhan Yesus. Mas keluar dari mulut ikan. Ingat gak? Suruh Petrus. Gimancing ikan ntar bayar ini apa? Pajak. Mancing ikan bayar pajak. Yuk mancing gak ikan pertama buka ada emas. Wah itu mana dongeng kali? Tapi dia lakukan. Eh bener. Waduh saya juga mau. Kita mancing yuk. Buka emas. Bayar pajak. Denger. Kenapa waktu musah? Saya kasih tau ini kebenaran saya pernah kasih ilustrasi. Musah. Belah laut merah. Tiga orang Korea. Ujan lebat. Mau ke gereja. Musah kan bisa. Masa banjir kita takut. Ayo kita bang. Dalam nama. Dalam nama Yesus. Besok tiga hanyut mati. Ikut-ikutan iman. Ngabis. Bisa gak? Mati. Tuhan bukannya musisat. Ya. Dia musah-musah sih. Musah-musah kan udah doa puasa 80 hari mereka. 8 jam aja belum pernah. Gimana kita bandingkan? Kita kan ikut-ikut. Eh li aja gitu. Gue juga mau ah. Eh li saja gitu. Pak Yirmiah gitu-gitu. Ya udah. Taunya kita lakukan. Eh. Pulang dulu ke rumah. Di surga. Ada nih yang belajar. Kalau beri kita diberkati. Oh iya iya gue beri tuh. Bila gue tadi denger tuh. Kasih semua persembahan. Semua tabungannya dikasih ke Tuhan. Wah ternyata terobos miliaran. Gue juga ah. Buat kasih tontonnya. Bangkrut. Pada saat kita ada hubungan yang intim. Baru kita bisa dengar suaranya. Betul gak? Makanya kenapa saya tekankan. Doa yang lemah gak sepenting doa bersekutu dengan Tuhan. Betul. Amin. Mat abused. Tak pounds. Terima kasih.